penutupan ataupun perayaan awal tahun. Ini merupakan kegiatan yang secara rutin tentunya harus kita persiapkan karena memang terjadi mobilitas aktivitas masyarakat yang meningkat baik dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik, yang akan melaksanakan libur dan melaksanakan liburan karena memang sekolah-sekolah dan tentunya masyarakat yang bekerja juga libur dan juga tentunya ada kegiatan perayaan ibadah di tanggal 25 baik malam, kemudian siang, dan di acara tutup tahun yang biasanya juga seluruh rangkaian kegiatan menjadi satu mulai dari perayaan tutup tahun yang biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat mulai dari konser, musik, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya laksanaan perayaan tutup tahun. Di satu sisi juga tentu ada kegiatan perayaan di tempat-tempat ibadah yang biasanya dilaksanakan oleh umat mengasarani, namun juga di masjid-masjid juga biasanya di beberapa wilayah tempat tertentu ada. Demikian juga aktivitas di jalan tentunya juga meningkat. Dan ini semua tentunya memerlukan kesiapan, memerlukan pengamanan, dan memerlukan kesiapan dari seluruh sarana, prasarana, infrastruktur, sehingga masyarakat yang melaksanakan mobilitas, karena berdasarkan data dari Kemenhub, akan ada peningkatan Rp44 juta yang akan melaksanakan mobilitas, sehingga itu juga tentunya perlu ada kesiapan. Siang hari ini kita semua membahas, mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik di akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik, seperti yang pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik. Demikian juga kita juga mengantisipasi terhadap situasi di akhir tahun dan intensitas bencana yang terjadi, yang tentunya kita juga harus mempersiapkan dan mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan tersebut. Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman, tentunya kami juga mendirikan pos pelayanan, baik pos PAM, pos Sian, sampai dengan pos terpadu, di mana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan. Sehingga pada saat masyarakat ada kemacetan, bagaimana kita harus turun mengantisipasi, kemudian apabila ada terjadi kelangkaan atau kehabisan bahan bakar minyak, bagaimana kemudian petugas dari Pertamina bisa menyalurkan bahan bakar dengan cepat, kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan BMKG, Basarnas, kemudian BNPB semuanya siap. Apabila terjadi situasi darurat yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi penyelamatan, termasuk menyambungkan ke rumah sakit-rumah sakit terdekat, itu semua tentunya harus kita siapkan. Sarana-prasarana, moda-moda transportasi angkatan udara, angkatan muda darat dan laut, semuanya juga harus kita siapkan. Di samping tentunya saat ini kita masih di era pandemi COVID-19, walaupun secara angka kita lihat terjadi penurunan di angka kurang lebih rata-rata 1.800 per hari, namun demikian pasca dari Nataru di waktu yang lalu terjadi kenaikan, sehingga tentunya kita tetap mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang diatur di dalam BPKM level 1, aturan perjalanan terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam syarat-syarat perjalanan, termasuk masalah penggunaan vaksin booster. Oleh karena ini kita juga dorong, karena angkanya juga 65 persen, harus terus ditingkatkan supaya bisa terus meningkat, sehingga vaksin booster semuanya bisa terlaksana, dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan, aktivitas juga semuanya aman. Mungkin secara menyuruh, kurang lebih 166 ribu orang nanti yang akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, kepolisian, disebut dengan operasi lilin, akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari, mulai kita laksanakan nanti gelar di tanggal 22 ataupun 23 sampai dengan tanggal 3. Dan tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada jalur-jalur baru yang tadi sudah jadi, yang tentunya menjadi pilihan-pilihan bagi masyarakat, sehingga bisa menikmati perjalanan mudik dengan baik. Dan tentunya seluruh sektor pariwisata juga tadi kita himpoh untuk mempersiapkan semuanya, sehingga masyarakat bisa melaksanakan liburan di akhir tahun dengan nyaman dan aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.